juga ketika di atas kendaraan nah malah bagus sebenarnya anak itu rajin di bawah berkendaraan sekalipun hanya muter-muter di kompleks saja, kemudian bukan hanya sekedar naik kendaraan disisipkan ilmu akhlak dan macam-macam Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi ini kita akan melaksanakan sebuah ibadah yang sangat besar, yang sangat kita praktekkan yaitu ibadah berupa menuntut ilmu agama terlebih insyaallah kita akan membahas tentang sebuah tema yang berkaitan dengan kehidupan pian sehari-hari sebagai seorang ibu maka bukan cuma beribadah kepada Allah yang harus kita dasari dengan ilmu maka bukan cuma solat, puasa, mentauhidkan Allah yang didasari dengan ilmu tapi juga berkaitan dengan kegiatan pian sehari-hari di rumah maka juga harus didasari dengan ilmu terlebih terlebih kita ingin mencetak generasi dari anak-anak kita ini agar mereka tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tuanya terlebih anak yang berjuang untuk menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala maka inilah pentingnya kita belajar maka inilah pentingnya kita memahami ternyata mendidik anak-anak itu ada caranya ada ilmunya yang diajarkan oleh syariat terlebih Nabi kita Muhammad SAW sebagai teladan, sebagai panutan dari semua hal, dari semua sisi maka Nabi Muhammad adalah sosok teladan bagi istrinya maka Nabi Muhammad SAW adalah sosok teladan bagi para sahabatnya maka Nabi Muhammad SAW adalah sosok teladan bahkan bagi para musuhnya yang mana banyak-banyak musuh-musuh Nabi Muhammad SAW yang akhirnya masuk Islam karena melihat keindahan akhlak Nabi kita Muhammad SAW maka penting kita membahas tema ini ulun minta maaf suara parau seraknya semoga bisa Ian dengarkan dengan baik mudahankan mengantuk pula jadi sebelum ulun membahas kepada sebuah tema tentang cara mendidik anak dari umur 3 sampai 7 tahun karena yang pian hadir disini anak pian itu rentang antara 3 sampai 7 tahun maka ada beberapa hal yang ingin ulun sampaikan berkaitan dengan karakter seorang pendidik yang baik karakter seorang pendidik yang baik karena rata-rata pendidikan anak usia dini itu itu adalah berupa pendidikan berkaitan dengan keteladanan jadi banyak dari kajian anak, parenting itu bukan kita mengajarkan anak secara ucapan artinya dia duduk, kita kasih nasihat kayak kajian, bukan seperti itu jadi cara mendidik anak itu banyak dengan kita menjadi teladan bagi si anak maka ada beberapa karakter yang harus pendidik ini entah sebagai orang tua atau sebagai seorang guru yang harus kita miliki sebagai manhaj sebagai pedoman hidup dalam mendidik anak-anak maka karakter yang pertama yang mana dengannya kita bisa berhasil mendidik anak didik kita maka seorang pendidik entah apapun profesinya sebagai seorang ayah kah, ibu kah, kemudian guru kah maka karakter yang pertama adalah dia harus menjadi seorang pemaaf dan seorang yang tenang seorang yang pemaaf dan seorang yang tenang kenapa demikian? karena ketika mendidik anak itu banyak kesulitannya berbeda kalau seandainya ulun mendidik mengajarkan orang dewasa mereka mudah diajarkan, mudah dikasih masukkan karena mereka sudah dewasa maka berbeda dengan anak kecil apalagi sudah masa-masa aktifnya dia yang suka naik-naik yang suka berantem dengan kakaknya maka karakter yang pertama yang dimiliki oleh seorang guru orang tua harus menjadi peribadi yang pemaaf dan tenang karena akan banyak menghadapi kesulitan-kesulitan yang luar biasa ketika kita bermuamalah, bergaul atau mendidik anak-anak kita maka dari sini kita harus fahami penting seorang pendidik punya sifat pemaaf dan tenang pemaaf karena pasti dia banyak mengalami kesulitan tenang juga demikian kita juga banyak mengalami kesulitan namun kalau kita menghadapi dengan tenang kita bisa mencari solusi dengan mudah tidak panikan tidak marah-marah kepada anak kalau kita memiliki sikap tenang dan sikap pemaaf dan tenang banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga banyak yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya diantaranya adalah firman Allah SWT tentang karakter orang yang bertakwa karakter orang yang bertakwa yang orang bertakwa ini mereka bersegera menuju surga Allah dan ampunan Allah maka Allah menyebutkan tiga karakter orang yang bertakwa yang mana mereka segera menuju surga dan segera menuju ampunan Allah firman Allah SWT Allah menyebutkan tiga karakter orang yang bertakwa yang mana mereka bersegera menuju ampunan Allah dan surga Allah yang pertama adalah orang yang berinfak yang berinfak membelanjakan hartanya di jalan Allah baik ketika dalam kondisi lapang lagi banyak harta, lagi senang atau dalam kondisi sempit sedikit harta, ketidaktenangan namun dia tetap berinfak di jalan Allah SWT kemudian yang kedua dan orang-orang yang menahan amarahnya yang menahan emosinya maka memang tidak mungkin manusia itu tidak marah pasti semua kita bisa marah bisa emosi namun apakah tidak ada caranya maka ada caranya bagaimana emosi bisa dikendalikan bagaimana amarah tidak dikeluarkan kita marah namun diredam kita emosi namun dikendalikan ketika bisa dikendalikan bisa diredam entah dengan dia merubah posisinya ketika dia marah berdiri maka dia duduk ketika ternyata masih marah maka dia berabah atau dia misalnya ketika lagi marah lagi memencap beruduk basuh wajahnya dengan akhir karena memang syaitan mengompori kita untuk semakin marah sehingga kita tidak bisa mengendalikan amarah kita lalu mengeluarkan kata-kata yang kasar maka disini menyebutkan bahwa orang yang mampu menahan amarahnya itulah yang Allah katakan orang yang bertakwa yang semangat untuk menuju ampunan Allah dan surga Allah kemudian yang ketiga karakternya adalah walafin aninnas orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain termasuk apalagi yang dia maafkan adalah kesalahan keluarganya kesalahan pasangannya kesalahan anak-anaknya yang mana mereka adalah orang yang tinggal serumah dengan kita maka yang paling utama yang kita maafkan yang kita redam emosi adalah orang-orang yang berada di dalam rumah kita maka untuk para ibu yang sudah memiliki anak maka perhatikan karakter seorang pendidik agar kita menghasilkan anak yang soleh dan soleha anak yang baik anak yang selalu mengingat kebaikan orang tuanya sehingga dia mengirimkan pahalanya untuk orang tuanya maka si orang tua dulu harus punya sifat ini yang pertama adalah pemaaf yang kedua adalah sifat tenang pian memaafkan pian sikap tenang maka pian tidak kalut tidak emosian mudah mengajar si anak dan anak pun nyaman dan mudah belajar kepada pian karena pian adalah sosok yang pemaaf lagi pembawaannya tenang jadi mereka pun nyaman bersama dengan kita sehingga kita mudah untuk mengajarkan anak-anak kita berbagai macam hal itu yang pertama pemaaf dan tenang maka semua kajian parenting yang pian dapati yang pian tulis sudah banyak sudah maka jangan sampai ilmu tersebut hanya sebatas pengetahuan saja wajib diamalkan buai wajib apa dia diamalkan maka sia-sia kalau pian hadir terus setiap hari kekajian tapi hanya sebatas pengetahuan tidak diamalkan maka ilmu itu sia-sia maka sebagaimana harta pada hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta ini dapatnya dari mana harta ini dikeluarkan untuk apa digunakan untuk apa maka ilmu yang pian dapatkan bertahun-tahun tiap minggu kajian kalau pian tidak amalkan hati-hati pian maka ini menunjukkan bahwasannya seorang muslim yang menuntut ilmu wajib dia memiliki niat saya harus mengamalkan yang saya dapatkan makanya dalam pagi zikir pagi ada doanya yang nabi ajarkan Allah ma'ini as'alukah ilman nafi'a ya Allah sesungguhnya aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat apa maksud dari ilmu yang bermanfaat dia bermanfaat kalau pian amalkan dia bermanfaat apa kalau pian amalkan maka yang pertama karakter dari seorang pendidik adalah punya sikap pemaaf dan tenang kemudian yang kedua lemah lembut dan menjauhi sifat kasar dalam berinteraksi lemah lembut dan menjauhi sifat kasar ketika berinteraksi maka perhatikan hadith ini sebagai motivasi kita untuk berlamah lembut kepada siapapun terlebih kepada anak didik kita sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatikan hadith yang dikeluarkan oleh imam ahmad dan juga imam bukhari dalam kitab tarikhnya dari sahabat insya rada'allahu ta'ala anha istri nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi bersabda idha aradallahu bi ahli baytin khairan adekhala alaihimur rifqa jika Allah menghendaki kebaikan bagi suatu keluarga perhatikan nabi disini mengatakan kalau Allah menginginkan kebaikan kepada sebuah keluarga sebuah rumah tangga ada suami ada istri ada anak nisjaya Allah memasukkan kepada mereka sikap lemah lembut maka kalau kita ingin menginginkan keberkahan dalam rumah kita dulu ya belum tempat kerja belum tempat-tempat yang lain maka para penghuninya harus berhias diri dengan sifat lemah lembut tentu anak yang masih kecil dia bilang belum bisa apa-apa maka tentu yang mengajarkannya yang mengamalkan duluan adalah abah lawan mamanya bagaimana abah lawan mamanya ini bersikap lemah lembut kepada anak anaknya ketika dia bersikap lemah lembut kepada anak anak pun nyaman bersama kita anak nyaman mengobrol dengan kita anak senantiasa mencari kita kalau pulang lalu disambut dengan anak kalau keredah di rumah lalu dicari karena orang tuanya berlemah lembut kepada anaknya sehingga anak nyaman bersama dengan kita maka yang seperti ini mudah diajarkan kita duluan yang mengamalkan sikap lemah lembut ini akhirnya watak anak yang masih kecil terbentuk menjadi anak yang memiliki sikap lemah lembut makanya akhlak itu ada terbagi dua buai akhlak terbagi dua yang pertama akhlak yang memang bawaan lagi halus sudah demikian seperti itu nah kenapa anak ini bawaannya seperti itu misal dia suka senyum dia lemah lembut karena lingkungan yang menciptakan demikian sebaliknya kenapa anak itu kasar suka menampar suka marah-marah dari halus terus sampainya ganal senang marah-marah karena memang lingkungannya membentuk dia menjadi orang yang pemarah maka akhlak itu ada yang bawaan dari halus dia memang seperti itu sehingga ketika dewasa masih seperti itu kenapa demikian lingkungan yang menciptakan anak ini menjadi seperti itu maka ada yang anak orangnya ini suka tersenyum maka ada anak yang wataknya ini suka menolong maka ada anak yang wataknya ini lemah lembut kepada kawannya kepada guru kenapa demikian karena lingkungan yang menciptakan demikian maka siapa yang bertanggung jawab tentu adalah orang tuanya abah lawan mamanya sebaliknya ada anak yang kasar ketujuh mengatakan ucapan yang kasar kemudian ada anak yang ucapannya itu keluar kata-kata binatang kenapa demikian lingkungan yang menciptakan entah kawannya atau orang tuanya sendiri orang tuanya senang marah-marah lalu diikuti oleh anak-anaknya maka adik memarahi kakaknya maka kakak memarahi adiknya karena mereka meniru kita maka memang terkadang anak itu ketika dia dewasa kenapa penyarikan memang lagi halus sudah penyarikan kenapa lagi halus penyarikan hanya melihat mamak lawan abahnya menyariki harus akhirnya terbentuklah anak ini menjadi anak yang emosian maka pentingnya tadi pendidik ini harus memiliki sifat lemah lembut dan menjauhi sifat kasar karena dikhawatirkan dia melihat mamaknya abahnya kasar akhirnya dia kasar lawan adiknya akhirnya dia kasar lawan kawan-kawannya nah cukup dua gin mula sebagai pembuka karakter seorang pendidik yang pertama tadi apa bu pemaaf dan tenang sehingga ketika ada masalah dia tenang bisa mencari solusi bisa mencari jalan keluar kemudian kembali seperti biasa mengajarkan kemudian yang kedua memiliki sifat lemah lembut dan tidak kasar kemudian sangat banyak buai berkaitan tentang cara mendidik anak dari umur 3 sampai 7 sebenarnya dari 0 tahun sampai 7 tapi ulun ringkas karena kalau punya anak di TK minimal 3 tahun jadi ulun fokuskan kepada mendidik anak dari umur 3 sampai 7 tahun sebagai mukaddimah dulu maka dalam kitabnya beliau menyebutkan langsung terjemahkan kata beliau metode melatih anak itu merupakan perkara yang terpenting dan paling utama jadi ketika mendidik anak ada metodenya bukan sembarangan maka inilah kata beliau perkara yang paling penting dan paling utama harus punya metode langkah-langkah cara-cara ketika mendidik anak kenapa demikian harus ada metodenya harus ada caranya karena anak adalah amanah bagi orang tuannya maka kalau kita misalnya menitipkan barang ke sebuah lembaga atau menggadaikan barang kepada sebuah lembaga pasti lembaga ini ada SOP ketika dia menjaga si barang ini kalau kehilangan dengan kelalaian kami maka kami akan mengganti pasti ada SOP maka demikian pula ketika kita memiliki anak ada SOP kalau kita ingin mendidik mereka sebagai amanah untuk kita ada cara-caranya tidak hanya sekedar memadahi menasehati enggak ada langkah-langkah dan cara-caranya karena anak adalah amanah yang paling besar yang Allah titipkan kepada kita dan juga hati anak kecil ini suci dia adalah suci bersih tidak memiliki pengetahuan apapun makanya dalam hadith Rasulullah SAW pernah bersabda setiap anak yang dilahirkan berada di atas fitrah di atas fitrah dia suci bersih belum mengetahui noda-noda keburukan keburukan maka yang menjadikan anak ini punya keyakinan Yahudi Nasroni Majusi adalah orang tua orang tuanya adalah siapa orang tuanya yang menjadikan anak ini adalah ahli bid'ah karena orang tuanya yang menjadikan anak ini kasar adalah orang tua orang tuanya maka fitrahnya dia adalah suci bersih maka siapa yang memasuki fitrah ini maka tergantung lingkungan lingkungannya kemudian beliau juga meneruskan maka dia akan tumbuh menjadi orang yang baik dan bahagia di dunia dan di akhirat kalau apa kalau kita latih kebiasaan kebiasaan dia dari kecil dengan cara-cara yang tepat yang bagus sehingga dia apa menjadi orang yang baik orang yang soleh dan bahagia ini yang paling penting kita mendidik anak itu agar anak menjadi orang yang bahagia bukan tertekan anak itu menjadi anak yang bahagia dunia dan akhirat makanya mendidik itu jangan sampai kita menjadikan anak tertekan jangan ini ada bahagia padahal tugas kita mendidik mengajarkan agar dia bahagia maka jangan sampai salah langkah kita mengajarkan anak anak tertekan jadinya maka ini akhirnya nanti dia tidak bahagia hidupnya padahal kita mengajarkan ilmu mendidik agar anak bahagia kalau dia sendiri tidak bahagia maka bagaimana dia bisa menyerap ilmu tersebut bahagia dunia dan akhirat sebaliknya kata beliau jika dia dibiarkan mengerjakan keburukan kalau dia salah pada diluruskan kalau dia mukul temannya malah anak kita yang kita bela ini salah maka jangan sampai orang tua ini membiarkan keburukan harus diluruskan makanya Ibn Luqayyim pernah menyebutkan beliau pernah menyebutkan tentang penyebab hancurnya generasi anak muda hancurnya anak-anak kecil ini ketika mereka dewasa salah satunya adalah orang tua membiarkan anak mereka tidak diajarkan ilmu agama dibiarakan ini salah dibiarakan ini berkelahi kada diluruskan akhirnya anak ini tumbuh menjadi anak yang nakal kemudian kata beliau sebaliknya apabila dia dibiarkan mengerjakan keburukan dan dibiarkan begitu saja tanpa diluruskan maka dia seperti binatang seperti apa binatang jadinya kan kalau ada binatang bermacam-macam di rumah kita karena kita nasihati binatang tadi karena dia binatang maka kita biarkan saja maka anak itu kalau dia melakukan salah atau ketidak dididik maka dia bisa seperti binatang yang mana hidupnya hanya untuk makan dan minum yang mana hidupnya hanya untuk kawin saja bernikmat-nikmat saja tidak faham hidup dia adalah untuk beribadah kepada Allah bukan seperti binatang hidup dia adalah penting ada manfaatnya adalah dia harus beribadah kepada Allah sehingga dia tidak sengsara ketika dia seperti binatang maka ini para ibu-ibu sekalian beliau mengatakan bahwa harus punya metode cara untuk melatih anak kita supaya dia benar-benar menjadi anak yang soleh baik bahagia dunia dan akhirat kemudian langsung kepada tata cara mendidik anak dari umur tiga tahun sebenarnya ini sudah banyak pampian sudah ketahui namun tidak mengapa kita ulang-ulangi yang pertama adalah penulis mengatakan ini ulun bawah buku sebuah kitab judulnya adfalul muslimin kai farabbahumun nabiyu sallallahu al-amin sallallahu al-amin bagaimana mendidik anak-anak kaum muslimin sebagaimana nabi mendidik kalau diterjemahkan dengan judul islamic parenting pendidikan anak metode nabi yang disusun oleh syekh jamal abdurrahman nah beliau mengatakan cara mendidik anak dari umur tiga tahun rasulullah memanggil anak kecil ibulah memanggil anak kecil baik anak pian atau anak petangga atau anak siapapun kalau dia masih kecil maka panggillah dengan julukan yang baik atau panggilan yang baik sebagai bentuk penghormatan kepada anak tersebut maka yang kita hormati bukan cuma orang dewasa bukan cuma kakak pian suami pian orang tua pian tapi anak pun juga harus dihormati nah salah satu cara menghormati anak adalah memanggil dengan julukan yang baik memanggil dengan panggilan yang yang baik agar kalau kita membiasakan memanggil anak dengan anak yang baik dia pun meniru kita memanggil kakaknya bukan dengan nama buai itu tidak beradab memanggil ini ading ini misalnya mengiyau kakaknya lawan ngaran itu tidak beradab si adik ini maka pian harus dulu yang mempraktekan mengajarkan pian mengajarkan kepada anaknya anak pian adiknya tadi panggil kakak bukan dengan nama panggil kakak lagi bapak makanan panggil jadi pian sudah membiasakan anak ini memanggil kakaknya dengan sebutan kakak jangan memanggil dengan nama kita pun juga demikian dengan anak nak ding ya apa jadi panggilan-panggilan yang baik sehingga ditiru oleh anak maka anak pun juga bermuamlah dengan orang lain tidak memanggil dengan namanya misal paman pentol maka tidak memanggil dengan nama paman tadi namanya siapa tapi dengan sebutan paman maka dia terbiasa dengan seperti itu karena memang dari kecil kita sudah mendidik bahwa memanggil orang itu dengan panggilan yang baik sebagai penghormatan kepada orang tersebut makanya Syekh Abdul Razak dalam salah satu tulisannya beliau menyebutkan tentang hak orang yang tua yang harus ditunaikan oleh yang muda salah satunya adalah si muda ini orang yang lebih muda ini memanggil dengan panggilan yang baik kepada yang lebih tua mulut berbicara tentang umum bukan hanya masalah anak kecil saja maka jangan sampai anak ini memanggil orang lain tetangga dan tetangga ini lebih tua 2 tahun 3 tahun dengan nama jangan biasakan kita mengajarkan kepada anak kita panggil dengan sebutan kakak misal tetangga kita ini lebih tua dari anak kita dia 10 tahun anak kita 5 tahun itu ada kakak Muhammad Tangigin bekawan biasakan seperti itu jadi dia pun terbiasa memanggil tetangga yang namanya Muhammad tadi dengan kakak ketika dia berinteraksi dengan tetangganya maka dia menghormati karena dia lebih tua daripada anak kita jadi ingat kita membiasakan anak kita yang masih kecil ini kita memanggil dengan panggilan yang baik berbeda dengan orang barat orang barat anak kecilnya yang 10 tahun 5 tahun punya tetangga yang tua kakek-kakek maka dia tidak memanggil kakek grandfather enggak tetapi yang dipanggil nama Frankie Hezini itu orang barat maka jangan ditiru seperti itu maka jangan juga pian memanggil suami pian dengan nama jangan walaupun suami pian itu lebih muda daripada pian maka pian bisa memanggil dengan kunyah abahnya si Anu atau dengan kalimat-kalimat bagus manis sayang dan yang lainnya sehingga anak pun juga mengikuti maka yang pertama adalah memanggil anak dengan julukan yang baik panggilan yang baik sebagai apa bu penghormatan kepada si anak tadi apa manfaatnya kita memanggil mereka dengan panggilan yang baik julukan yang baik akan meningkatkan moral anak buah bergaul dengan bergaul dengan teman-temannya dengan panggilan yang yang baik akan meningkatkan moral si anak kemudian juga maka akan menambah senang kepada si abahnya mamanya dan gurunya anak menjadi senang kalau dipanggil dengan panggilan yang yang baik otomatis dia suka kemudian ketika dia suka merasa nyaman maka akan menjalin hubungan yang baik antara anak dengan orang tuanya apa menjalin hubungan yang baik antara anak dengan orang tuanya sehingga anaknya nyaman bersama dan belajar lawan orang tuanya dan inilah teladan dari rabi kita Muhammad sallallahu alaihi walau beliau memanggil seseorang sahabat yang masih halus mungkin umurnya tiga tahun atau empat tahun dengan kunyah jadi orang Arab itu ibulah mereka punya kunyah sekalipun masih halus umur tiga tahun sudah punya kunyah kunyah adalah nama yang diawali dengan abun atau umun misal ulun punya anak ilias maka kunyah ulun adalah abah ilias abu ilias dan kunyah ini tidak mesti orang dewasa tidak mesti punya anak anak kita umur tiga tahun kita beri kunyah misal ilias tadi ini kunyahnya misalnya abu ibrahim walaupun dia tidak punya anak maka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil anak kecil ini tidak dengan nama tetapi dengan kunyahnya ya abah umair wahai abah umair padahal dia masih kecil untuk apa nabi memanggil anak ini dengan kunyah agar anak ini merasa dihormati oleh nabi dan nabi pun tawaduk berusaha untuk tawaduk kepada yang kecil ini dengan memanggil nama julukan bukan dengan memanggil nama aslinya sehingga dia apa sehingga dia nyaman akrab bersama dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jadi ini pian biasakan dan juga pian biasakan agar anak pian memanggil kakaknya memanggil tetangga-tetangga yang lebih tua dengan sebutan kakak abang dan seterusnya tidak dengan nama-namanya kemudian cara yang kedua metode yang kedua tentu yang diajarkan yang pertama kali adalah tauhid adalah tauhid misal anak ini baru bisa ngomong umur 2 tahun atau 1,5 tahun maka tidak mungkin kita mengajarkan tauhid rububiyah uluhuyah dia tidak paham maka yang pian ajarkan adalah mentalkin apa mentalkin pian ajarkan kalimat-kalimat tauhid walaupun dia baru bisa bicara apa kalimat tauhid la ilaha ha'illallah ini baru-baru bisa ngomong maka tidak mungkin yang berat-berat disuruh menghafal tidak mungkin disuruh tentang memahami tauhid rububiyah tidak mungkin umur 2 tahun tidak bisa apa-apa kecerdasannya belum sempurna maka talkinkan jadi berupa apa mentalkinkan la ilaha illallah sambil digendong la ilaha illallah sambil dibuat di kendaraan di mobil la ilaha illallah makanya anak itu kan suka meniru dia akan mengucapkan apa yang dia dengar misal rumah kita parak masjid 5 kali azan kebetulan misalnya muazzinnya bagus suara maka pasti dia akan mengiringi nak azan nak Allah akbar padahal baru umur 2 tahun ketika dia mendengar azan azan bahjar azan-azan dia sudah tahu sudah faham nah maka yang kedua adalah mendidik tauhid tetapi bukan dengan ucapan dengan langsung mengajarkan cuma mentalkinkan jadi umur 3 tahun itu ditalkinkan apa ditalkinkan jadi stepnya langkahnya yang pertama dulu adalah ditalkinkan kita bisikkan sambil digendong sambil diandang di atas pundak dan Nabi juga pernah demikian ada sebagian sahabat cucu Nabi juga beliau menggendong di atas pundaknya maka ibu-ibu kalau fisik Pian kuat rancak bangkat-angkat misalnya bangkat galon bangkat baras Pian serabah mandiri misalnya maka tidak mengapa Pian menggendong anak di atas bahu Pian dan itu yang diperaktikan oleh Nabi Nabi bercanda pegayaan lawan cucu-cucunya maka Nabi meletakkan cucu beliau di atas pundak beliau jadi apa tadi mentalkinkan kalimat tauhid nah jadi ketika ditalkinkan maka dia terbiasa dengan kalimat ini yang harapannya nanti setelah dia masuk teka teka dijelaskan makna kalimat tauhid ini yang sudah dia sering ucapkan kalimat la ilaha haillallah dan juga kita membiasakan untuk memperdengarkan dia kalimat azan nah ketika azan kebetulan sampai suara azan di rumah kita stop dulu kita pemainan dengarkan azan karena di dalamnya ada kalimat tauhid dengarkan setelah atau misalnya sambil apa kah yang mana dia masih bisa fokus sambil pemainan kah sambil mendengarkan azan karena di dalamnya ada kalimat tauhid ada kalimat tauhid jadi yang pertama yang kedua adalah mengajarkan kalimat tauhid dengan mentalkinkannya pian langsung yang mendikte atau mentalkinkan kalimat tauhid kemudian pengertiannya apa pengertiannya adalah bahwa kosa kata awal ketika anak mulai berbicara adalah dengan mentalkinkan dia kalimat tauhid nah bukankah dalam hadith nabi iman itu memiliki banyak cabang 60 sampai 70 sekian cabang 60 sampai 70 sekian cabang apa cabang iman yang paling afdol yang paling utama kata nabi s.a.w faafdoluha qawlu la ilaha haillallah maka cabang iman yang paling afdol adalah ucapan la ilaha haillallah yang artinya yang terjemahnya bukan seperti ini buai tidak ada Tuhan selain Allah itu salah terjemahnya tapi terjemah yang benar makna yang benar dari kalimat tauhid ini adalah la ma'buda bihaqin illallah tidak ada yang berhak disembah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah nah maka biantalkinkan agar kosa kata pertama ini umur 3 tahun 2 tahun yang sering dia ucapkan adalah kalimat tauhid la ilaha kalau misalnya orang tuanya penyanyi penyanyi ini disebutkan oleh penulis dia jadi orang abahnya ini penyanyi maka ketika anaknya mulai berbicara anaknya juga menyanyi jadi ada potongan-potongan kata yang sering abahnya nyanyikan karena orang tuanya adalah penyanyi akhirnya anak ini terkonsep dalam otaknya menyanyi kenapa? karena abahnya juga penyanyi sering menyanyi di dalam rumahnya makanya kan peniru yang ulung adalah anak makanya kita berhati-hati bersikap di dalam rumah khawatir kebiasaan buruk ucapan buruk perbuatan buruk ditiru oleh anak-anak kita kemudian ulun cepatkan cara yang ketiga atau pendidikan yang ketiga adalah ini ulun sebutkan yang nabi praktekkan nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghentikan khutbah perhatikan nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghentikan khutbah khutbah jumat sidin stop dan meninggalkan mimbar untuk menyambut anak kecil yang berjalan tertatih-tatih pulun ulang nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghentikan khutbah dihadapan para sahabatnya dan meninggalkan mimbar untuk menyambut anak kecil yang datang sambil tertatih-tatih ini buka-buka lalu ngos-ngosan itu maksudnya apa pelajarannya kalau misalnya anak butuh bantuan kita butuh pertolongan kita dan kita lagi bermasak lagi bata tapas lagi berberasih stop dulu selesaikan urusannya karena nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun ketika khutbah ini kan luar biasa lagi beribadah lagi banyak jamaah nabi stop nabi hentikan untuk menyambut anak tadi untuk menyambut apa si anak tadi apa gerang masalahnya nabi 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 gendong nabi gendong kemudian nabi apa letakkan di depan mimbar sehingga nabi bisa mengontrol maka maksudnya adalah cara kita mendidik anak ini yang memang ini teori japan nyaman bana pang disambat tapi ngalih bandar di amalkan jangan kan pian nabi gendong usad gendong mengamalkan jadi memang harus berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan taufik kepada kita bisa mengamalkan ilmu yang pian dapatkan karena memang banyak yang memancing emosi kita setiap hari banyak bukan cuma anak bahkan suami pian bahkan tetangga pian kawan-kawan pian teman bisnis pian nambah jualan macam-macam banyak nang memancing emosi sehingga mood pian buruk sehingga pian menyanyarik lawan anak pian makanya ini yang memang sudah kita nyaman kita sampaikan tetapi inilah ilmunya prakteknya nabi demikian nabi pernah menghentikan khutbah untuk menyambut anak ke kecil ketika anak datang kepada kita minta perhatian pian lagi apa namanya lagi bermasak lagi betetapas lagi berberasih apalagi lagi melamun maka selesaikan dulu apa urusan anak biar tenangkan dulu baru sambung lagi masih kawa kan memasak kawa biar mati maka misalnya ini sudah sudah darurat banar sudah anak ini sangat perlu perhatian kita maka stop dulu maka apa stop stop dulu ini perhatikan nabi s.a.w. ibadah jumat salat jumat itu sangat agung sangat luar biasa jumat adalah pemimpinnya para hari hari yang paling afdol maka nabi tidak mencegah anak-anak ini untuk apa untuk dia duduk di hadapan nabi maka tadi ketika dia perlu bantuan perlu perhatian sedangkan kita lagi sibuk maka tidak mengapa pian hentikan kesibukan pian kemudian apa pian perhatikan anak penekbian nah para ibu sekalian ya dan ini diperhatikan oleh nabi s.a.w. hadith yang sahih yang dikeluarkan oleh imam tirmidi ketika nabi sedang berkhutbah kata sahabat Abdullah bin Buraidah kemudian datang cucu nabi Hasan dan Hussein terpungah-pungah ngos-ngosan karena memang karakter anak itu suka apa bu larilah lari karena mungkin pian suruhnya berjalan terus sudah mungkin kaya ketujuh buka bu buka ketika dia lari-lari dari rumahnya ngos-ngosan nabi melihat anak cucu sedih lagi ngos-ngosan nabi jemput nabi gendong lalu diletakkan di hadapan mimbar beliau ini menunjukkan walaupun dalam perkara penting khutbah ini nabi tetap perhatian kepada siapa cucunya nah maka ini menunjukkan perhatian kita kepada anak-anak kita kawaja ditinggal gawian-pian setomat kemudian bereskan urusan anak-pian sehingga ini merasa disayangi sehingga ini merasa menyaman lawan orang tuanya kemudian yang ketiga cara mendidik anak dari 3 sampai 7 tahun adalah memperhatikan penampilan dan potongan rambut apa memperhatikan penampilan dan potongan rambut kenapa demikian agar jangan sampai anak ini dibully kawan-kawannya karena bajunya bau karena bajunya kotor rigat maka pian ganti dengan baju yang hanyar kalau ini dibully oleh memang sifat karakter karena anak-anak 4 5 ketujuh sesambatan pian harus paham karakter mereka itu ketujuh apa sesambatan maka orang tua ini jangan sampai baper ketika anaknya disambat orang lain anak yang lain maka memang seperti itu maka tugas kita adalah mendidik maka perhatikan penampilan dan potongan rambut agar jangan sampai dibully oleh kawan-kawannya agar jangan sampai menghilangkan kepercayaan dirinya ketika ternyata kupiahnya betahimanan misalnya buai nah ternyata ini apa bajunya ada digosok ada rapi kumal sehingga ada yang menyambati maka perhatikan penampilan anak pian dan potongan rambut pian dalam rangka menumbuhkan kepercayaan dirinya karena kalau ini tadi rigat rambut ini untuk laki-laki kan kalau perempuan dia pakai jilbab pakai serudung maka laki-laki perhatian diperhatikan dirapikan disuruh kebersihannya dijaga sehingga dia pede percaya diri ketika bersama temannya bersama gurunya dan seterusnya maka ada sebuah riwayat yang nabi melarang jenis potongan rambut ini Abdullah bin Umar semoga Allah meriduai keduanya beliau mengatakan Nabi SAW melihat seorang anak kecil dicukur di sebagian sisi kepalanya dan tidak dicukur di sebagian sisinya kayak potongan mohak mulai jadi digundur sebagian dibiarkan sebagian ini namanya koza ini namanya apa ko koza dan nabi melarang ada anak yang seperti itu alasan nabi adalah karena itu adalah menyerupai orang kafir yang kedua adalah kalau kita potong dengan jenis seperti itu ini bisa disambati kawan-kawannya karena kebiasaan anak-anak itu tidak seperti itu pakai potongan rambutnya maka dia akibatnya bisa apa disambati oleh teman-temannya maka perhatikan tadi kebersihannya kerapiannya jangan sampai potongan potongan rambutnya ternyata menyelesaikan syariat ketika tadi koza yaitu sebagian digundul sebagian tidak digundul maka nabi memperhatikan hal yang demikian karena dikhawatirkan kalau dia seperti tadi koza tadi digundul sebagian kemudian tidak digundul sebagian maka akan diikuti oleh teman-temannya maka dia bisa mempengaruhi orang lain maka ini adalah termasuk yang yang buruk jadi para ibu-ibu sekalian karena anak pian sudah sekolah anak pian bergaul dengan gurunya dan teman-temannya maka perhatikan penampilannya dan potongan rambutnya jangan sampai orang tuanya penyebab dia disambati oleh kekawanannya ketika di sekolahan maka perhatikan tadi kebersihannya masalah bau-bauan juga demikian maka jangan sampai anak ini bajunya bau sehingga dia bisa disambati akhirnya ada sekolah akhirnya nyameraju apalagi bebinian kenakan bebinian itu perajuannya tinggi banar maka ini harus diperhatikan jangan sampai dia akhirnya tidak semangat sekolah karena disambati temannya karena bajunya bajunya bau maka perhatikan penampilan dan juga potongan rambut dan Nabi Kitab Muhammad SAW dalam sebuah riwayat beliau memimpin pencukuran rambut anak-anak maka kalau pian belajar cara mencukur rambut yang sederhana maka bagus misal suami belajar cara mencukur rambut untuk anaknya nuker alat cukur kalau panjang tinggal abahnya yang mencukur ini sebagaimana yang Nabi praktekkan banyak anak-anak maka Nabi yang memimpin pencukuran Nabi tidak gengsi mencukur rambut anak yang yang lain menunjukkan beliau adalah orang yang rendah diri kemudian yang keberapa bu? yang ke? yang keli? bukan yang keberapa bu? yang keempat apa ketiga? yang keempat yang berikutnya adalah menggendong di pundak dan mengajaknya naik kendaraan cara mendidik anak dari tiga sampai tujuh tahun adalah menggendong di pundak dan mengajaknya naik kendaraan karena memang anak itu kadakawa berdiam kadakawa beranai kalau pian gendong di atas pian kau menasihati pian gendong pian timang pian talkinkan kalimat pihan dengarkan bacaan zikir pagi dan petang pian bacakan apalagi bacakan Al-Quran pian gendong atau di pangkuan pian otomatisnya kadakawa garak karenanya berada di pangkuan pangkuan pian juga ketika di atas kendaraan nah malah bagus sebenarnya anak itu rajin di bawah pengendaraan sekalipun hanya muter-muter di kompleks saja kemudian bukan hanya sekedar naik kendaraan disisipkan ilmu akhlak dan macam-macam kenapa sebab kendaraan kadakawa mungkin ini beluncak kadakawa mungkin pastinya di kendaraan di anak di atas kursi nah maka itulah kita ajarkan sebagaimana Nabi SAW banyak membonceng sahabat-sahabat yang masih muda seperti Abdullah bin Abbas Faddal bin Abbas yang mana Nabi ketika membonceng Nabi ajarkan kalimat-kalimat Tauhid Nabi ajarkan wasiat dan ilmu kenapa demikian karena bisa fokus dia kita bonceng di depan kita di sepeda pian hamba lalu pian ajarkan karena memang karakter anak itu kadakawa berdiam kadakawa beranai malah aneh anak umur 3 tahun 4 tahun beranai itu kayak orang sakit jadi nyuway kayak orang garing dia memang harus kemana-mana harus menyalurkan energinya gak bisa dia berdiam beranai aja jadi caranya bagaimana kalau dia bisa fokus tadi kalau diajak berkendaraan ada sepeda listrik pian bawa kemana-mana ada sepeda yang bertinjak pian bawa andak di hadapan atau naik berkendaraan bermobil atau ada tanggung-tanggung pian busi truck misalnya bagus lagi intinya adalah ada banyak waktu yang pian habiskan tidak mesti di rumah entah ketika pian berkendaraan di luar naik sepeda tadi kemudian di dalam mobil jadi di dalam mobil kada melamunan beratan kada kada berdiaman beratan kada tapi disisipkan ajaran agama ini dipraktikkan oleh Nabi s.a.w. ke atas keponakan Nabi Abdullah bin Ja'far jadi Nabi sepupu Nabi jadi Nabi punya sepupu Ja'far Ja'far ini anaknya Abu Talib berarti Ja'far adalah saudaranya Ali bin Nabi Talib berarti sepupu Nabi Abdullah bin Ja'far dan Hasan dan Hussein pernah dibonceng oleh Nabi jadi Abdullah bin Ja'far diduduk di depan Nabi Hasan dan Hussein duduk di belah di belakang kebetulan hewan tunggangannya kuat sehingga apa bisa dinaiki langsung 4 orang yang menaiki pun tiganya adalah anak kecil anak ke kecil jadi Nabi itu tahu buktinya adalah beliau tidak malu tidak kengsi membonceng anak sidin cucu sidin atau sepupu beliau maka Abdullah duduknya di depan Hasan dan Hussein duduknya di mana di belakang ketika dibonceng apakah Nabi diam tidak maka bisa diajarkan dengan berbagai macam macam hal seperti Fadol Fadol bin Abbas ini juga berarti dia adalah paman Nabi dia adalah sepupu Nabi Fadol bin Abbas jadi Fadol bin Abbas ini termasuk sahabat yang bungas wajahnya apa bungas ketika dia lewat bersama dengan Nabi dibonceng Nabi berpapasan dengan perempuan apa berpapasan dengan perempuan sehingga Fadol ini melihat perempuan tadi nah lawas melihat dan perempuan ini melihat Fadol juga karena sahabat ini bungas sepupu Nabi ini bungas apakah Nabi diam apakah Nabi senyum melihat pandangan pertama keadaan lebih tagur jangan kita tidak tagur ketika ada melihat kemungkaran Nabi Tegur Fadol bin Abbas ketika melihat wanita dengan lama kalau pertama kali langsung dia alihkan dia tundukkan tidak mengapa tapi kalau berandam ini menjadi masalah ketika dia bersama Nabi maka Nabi Tegur tidak boleh melihat wajah perempuan tanpa ada hajat dan dan uzur tanpa ada hajat yang urgen maka kalau misalnya anak ini umur 3 tahun memang seperti itu macam-macam yang dia gawi kita luluskan walaupun ternyata tidak mempan tidak mengapa umur 3 tahun ketujuh berbalikan banyuk tidak mengapa kita luluskan anak jangan dibalik ini menghamburi macam-macam ini memukul kakaknya macam-macam tidak mengapa kita nasihati walaupun ini belum faham karena nanti dia terbiasa dinasihati sebagaimana batu sekeras apapun kalau dia ditetesi air namun lama maka batu akan pecah maka begitulah watak anak kecil dinasihati diingatkan diingatkan maka bisa jadi umur 5 tahun 6 tahun tahun berikutnya dia menjadi anak yang penurut karena kita biasakan dengan menasihati jadi apa bu untuk lebih intens hubungan kita dengan anak maka anak rancaki digendong kalau abahnya dipundak abahnya kuat bagus dipundak ini sebagaimana nabi kemudian kita dihambat atau dengan mengajak naik berkendaraan jadi memang kalau kita lihat rasulullah s.a.w prakteknya itu ketika beliau bersama sahabat yang muda banyak bersentuhan banyak apa ada sentuhan sebelum beliau memberikan hadisnya seperti ketika beliau mengatakan mewasiatkan kepada salah satu sahabat nabi memegang kedua pundaknya ini kan ada sentuhan ada apa sentuhan ini anak kecil perlu sentuhan perlu sentuhan kasih sayang maka ketika nabi memberi nasihat kepada sahabat yang muda ini maka nabi memegang kedua pundaknya maka juga nabi menggendong di pundak kemudian nabi juga menghamba seorang memangku ternyata anak kecilnya bekamih di baju nabi apakah nabi marah nabi tidak ada karena memang anak kecilnya ketujuh bekamih maka ketika ternyata bersentuhan fisik entah dengan pundak di pundak kita taruh atau tangan kita di atas pundak atau tangannya kita pegang kita nasihati biasanya lebih masuk karena dia merasa disayang oleh si pendidik orang tersebut kemudian tadi apa bu menggendong di pundak dan mengajaknya naik kendaraan maka rata-rata dari pian bisa berkendaraan bisa bersepeda bisa naik motor bahkan naik mobil maka rancaki berjalanan lawan anak ini kalau ada abahnya bagus terlebih abahnya nang begawi dari pagi sampai sore malam itu sudah habis tenaga keuyuhan maka kalau sempat sebelum maghrib pas datang sebelum mandi abahnya bawa dulu berjalanan rancaki berjalanan rancaki bawa keluar rumah berinteraksi dengan orang lain agar ini hubungan menjadi lebih baik lagi sehingga anak ini pasti menantikan abahnya terus ketika keluar rumah menantikan mamanya terus ketika keluar rumah karena dia merasa disayangi maka ini padahal suami-suami bian rancaki bawa anak berjalanan walaupun cuma muter-muter di kompleks saja bawa imba itu pian padahi pas bian membawa anak ke kendaraan bian bonceng bian 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 talqin kan kalimat tauhid bian padahi jangan mukul kakak lagi jangan menendang mahamput mainan lawan kakak ini kawak bian pas bian apa namanya di kendaraan bian walaupun cuma muter-mutar di kompleks misalnya bian nuker intalu pada warungnya parak cari warung neng jauh lawan anak bian tulakan atau misalnya nuker nasi kuning lawan anak bian tulakan jadi banyak interaksi lawan anak jadi anak itu sayang lawan bian anak itu nyaman lawan bian ketika bian banyak menghabiskan waktu dengan dengan dia kemudian ini masih banyak 3 menit begini yang berikutnya adalah mengajarkan etika berpakaian mengajarkan etika berpakaian kadakawa kita mengajarkan anak umur 3 tahun kajian suruh duduk kadakawa ini pian kawa praktekkan sambil pian memakai sambil apa pian memakaikan maka kalau memakai baju celana karena itu adalah menghias diri menutup aurat pakai dulu bagian kanan apa pakai dulu bagian kanan walaupun ini baik otomatis dia berbaju kan bu otomatis dia pakai celana kan maka pian biasakan batis kanan dulu menyelawari kemudian kalau berbaju tangan kanan dulu dimasukkan kalau melepasnya sebaliknya kaki kiri dulu tangan bagian kiri kiri ketika umur 2 tahun sudah bisa diajak interaksi maka pian bisa padahi nah abah selama ini dari umur pian bayi sampai sekarang membiasakan tarus kalau berbaju ke tangan kanan duluan kalau batis kanan duluan kenapa karena nabi ketujuh perbuatan perbuatan yang baik kanan duluan karena kita mencontoh nabi kita muhammad s.a.w. maka kita ajarkan etika berpakaian seperti misalnya tadi pakaian tadi etikanya apa kita berpakaian bagian kanan ketika memakai ketika dilepas bagian kiri apalagi bajunya bersih nah bajunya bersih kemudian bajunya rapi kemudian jangan sampai bau tadi kasihan anaknya kalau dibuli oleh teman-temannya kemudian kita perhatikan lagi baju anak jangan sampai ada simbol-simbol yang diharamkan seperti misalnya baju bola nah kenapa apa-apa sebojuhnya anak pian baju bola tapi jangan sampai ada lambang salibnya kalau di Arab Saudi itu ibulah baju-baju yang di mall itu itu disensor kalau dia baju bolanya ada lambang salibnya itu dihilangkan bagian atasnya atau bagian pinggirnya sehingga tidak kelihatan salib lagi kalau di Indonesia kan gak ada peraturannya maka kita yang pintar-pintar memilih baju anak jangan sampai baju anak itu ada gambar perempuan yang membuka aurat gambar perempuan yang membuka rambutnya maka dikhawatirkan tidak makna dia melihat baju-baju seperti itu nah bagaimana kalau seandainya baju anak ini ada gambar makhluk bernyawa kan ngalih banar kita mencari baju-baju bayi itu karena bergambar yang polos kadang ngalih jadi Ustaz Erwani Tirmidi dalam kitabnya muamalah keteporo itu harta halal dan haram itu beliau menyebutkan kalau kita membeli barang apapun itu ada gambar makhluk bernyawanya tetapi yang kita beli adalah barangnya bukan gambarnya sedangkan gambarnya ini cuma pengiring pengikut bukan itu yang kita cari maka boleh untuk dibeli namun memang abdolnya adalah tidak ada gambar makhluk bernyawanya biasanya pada baju bayi kita mencari baju yang bagus yang nyaman yang lembut ada yang murah yang polos tapi gak ada nyaman kasihan anak kita gatel misalnya lalu di toko itu ada baju yang bagus lembut tapi semuanya bergambar makhluk bernyawa maka boleh kita membeli tapi yang kita beli bajunya bukan gambarnya jadi itu sebagai pengiring saja sebagai pengiring cabang bukan utama tetap yang kita pilih adalah manfaatnya bajunya tadi bukan karena gambar gambarnya namun tetap kita katakan kalau masih ada lebih afkelnya kita mencari yang tidak ada makhluk bernyawanya namun apakah boleh jawabannya boleh kalau ada baju namun yang kita beli karena bajunya bukan karena gambarnya sedangkan gambar cuma pengiring saja cuma sebagai pemanis saja bukan yang utama yang kita beli maka boleh untuk dibeli namun tadi afdolnya tetap kita berusaha mencari yang tidak ada gambar makhluk bernyawanya silahkan kalau ada pertanyaan 15 menit berkaitan dengan tema Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum dari umus semuanya mau bertanya apakah berpengaruh jika kita menyekolahkan anak terlalu dini ya insya Allah kalau seandainya memang berepek kebosanan bagaimana mengatasinya bagaimana teriak bagaimana pandanya sudah berjalan anaknya mengalami kebosanan apakah kita perlu jeda sebentar berapa bulan untuk melanjutkan sekolah kejenjang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum yang pertama tadi sejak dini bagaimana kalau menyekolahkan anak terlalu dini maka lihat perkembangannya kalau dia tertekan tidak berbahagia ya maka harus teorinya harus dihindarkan kalau dia tertekan tidak bahagia karena kan untuk apa kita mendidik agar dia menjadi anak yang bahagia kalau seandainya tujuan itu hilang bagaimana kita bisa menyekolahkan anak tersebut kalau seandainya dia tertekan dia tidak berbahagia maka ini berarti PR untuk para gurunya dan PR juga untuk para orang tuanya bagaimana bisa sama-sama untuk mencari formula yang tepat agar anaknya itu bisa bahagia ketika sekolah maka tidak mengapa peraturan itu dirubah sekolahnya berubah tidak mengapa jadi harus ada memang harus dirumuskan ini ternyata caranya tidak tepat tidak mengapa dirubah cara mendidik dalam sekolah tersebut ya jadi jangan sampai kita juga kaku sekali tidak bisa menerima nasihat dan masukkan dari dari para wali siswa misalnya atau yang lain maka kan tadi tujuan mendidik anak adalah agar dia menjadi anak yang bahagia dunia dan akhirat kalau seandainya demikian ya maka dia harus apa ya harus menjadikan dia anak yang bahagia entah tetap sekolah tadi tetapi ada sesuatu perubahan dalam sekolahnya atau ada perubahan pada mendidiknya sehingga anak bisa bahagia makanya ulun peribadi ketika ulun menyokolahkan anak ulun arena itu ulun tidak memaksakan menghafal karena itu bukan jenjang dia untuk terlalu keras menghafal kalau dia sudah tidak hafal ya sudah ulun khawatir ini tertekan tidak berbahagia akhirnya ini tandak-andak lagi sekolah itu kan faktornya macam-macam entah anak tadi misalnya dia disambati kawan-kawannya sehingga mau lagi sekolah atau misalnya tadi terlalu banyak yang dia rasakan ketika di sekolah sehingga dia maka yang pertama harus dicari dulu masalahnya apa kenapa dia kenapa dia ini pesan atau tertekan cari dulu masalahnya kemudian setelah itu setelah tahu maka cari jalan keluarnya maka apa cari jalan keluarnya maka untuk hal ini para guru kemudian para pengurus sekolah harus berlapang dada ketika ada yang harus dirubah harus berlapang dada ketika ada yang harus dirubah entah tata cara mendidiknya salah tata cara ininya harus berlapang dada karena ini demi kebaikan bersama demi apa kebaikan bersama harus banyak apa yang namanya kita sebagai pengurus sekolah harus banyak bertanya harus banyak mempelajari sekolah lain misalnya atau misalnya guru yang lain atau ada misalnya apa namanya orang yang ahli di bidang nah maka penting kita mendatangkan itu mendatangkan misalnya seseorang yang ahli di bidang pengajaran pendidikan anak usia dini memang praktisi kalau ulun bukan praktisi ulun ustad ulun menjelaskan ini hadisnya ini dalilnya praktisi itu dia berdasarkan pengalaman selama tidak menyelesaikan syariat maka bagus sekali kita datangkan praktisi pendidikan anak bagaimana misalnya jam belajarnya kapan kapan dia bosan kemudian bagaimana caranya kalau dia tertekan apa yang harus kita lakukan harus didatangkan praktisi berkaitan dengan pendidikan di sekolah kita sehingga tidak apa tidak tertekan harus ada pembenahan harus ada pembenahan pihak pengurus pun juga harus berlapang hati ketika ada yang perlu dibenah ketika ada yang perlu dibenah jadi harus sama-sama saling bekerja sama dalam rangka berdidik anak-anak kita wala'alam bisa wabu ya ada lagi silahkan ada keredah ya cukup ya keredah mula ya mungkin saran ulun ya adalah praktisi praktisi dalam dalam rangka pendidikan anak ya jadi apa namanya bersinergi antara pengurus ya pengawas ustad dengan praktisi tersebut sehingga dia bisa berbicara berkaitan dengan pengalaman dia dalam rangka pendidikan anak itu penting jadi harus ada bagaimana cara menurunkan ekspektasi pada anak pian harus tahu dulu kemampuan diri anak karena mungkin umur 5 tahun itu pian suruh langsung hafal satu jus karena mungkin maka pian harus tahu dulu kemampuan anak pian anak itu macam-macam beda-beda kemampuannya ada anak anak ini ingatannya sudah kuat ketika masih kecil ada yang belum kuat ada yang anak ini bicaranya sudah lancar fasih ada yang belum fasih seumuran dia maka yang pertama pian harus tahu dulu kemampuan anak pian kemudian yang kedua pian harus tahu dulu standar standar anak ini harus apa jangan sampai kita tidak tahu sehingga kita berlebih-lebihan kepada si anak standarnya bagaimana usia dia bagaimana kemudian pian harus tahu dulu anak ini kemampuannya bagaimana kalau anak ini suka melamun ini kadang-kadang pian berat-berat kadang-kadang pian langsung begini begitu tidak bisa maka tadi standarnya bagaimana standar anak ini bagaimana kemudian pian harus tahu dulu kemampuan anak ini bagaimana bagaimana kalau pian sebagai seorang guru kalau pian sebagai orang tua yang sering menghabiskan dengan anak pasti pian tahu kemampuan anak pian kemudian misal kata si yang bertanya orang tua mengharapkan sesuatu pada anak contoh membiasakan anak untuk sholat masya Allah bagus tetapi kadang anak mengeluh ya memang benar bodoh pas subuhnya kan kedinginan dingin ma'ayar ya wajar tapi kadang tetapi kadang anak mengeluh padahal anak sudah diingatkan hikmah sholat bagus kadang juga anak mempercepat sholatnya jika tanpa diperhatikan orang tua ini anak umur berapa dulu bu kalau anaknya sudah balik harus disariki memang anak itu ini tidak wajib untuk sholat tidak wajib juga untuk wudu apalagi ini kan ada anak itu memayis memayis itu adalah anak yang sempurna akalnya apa maksud sempurna akalnya ini bisa berinteraksi dengan baik dengan kita itu berarti dia sudah memayis umur 7 tahun 8 tahun itu memayis sempurna sudah akalnya dia berinteraksi dengan kita mampu baik kemudian memayis itu adalah kalau dia mandiri sudah bisa mandiri makan sendiri minum sendiri BAB basuh sendiri itu sudah memayis kalau umur 3 tahun 4 tahun 5 tahun kalau ini tidak ada mampu tidak bisa mentah itu wajar itu wah wajar belum katakan wajar karena dia belum umur memayis belum umur belum cerdas akalnya belum bisa menangkap seluruh apa yang pian katakan maka kalau umur 3 tahun 4 tahun pian suruh bodoh ini mengeluh itu hajar karena dia anak kecil anak kecil itu adalah sesuatu yang wajar orang katakan demikian nah maka sebagaimana hati kita adalah Allah yang merubah anak pun juga demikian kalau seandainya kita menyuruh anak tidak mau Allah sudah merubah anak hati kita seperti itu kewajiban kita apa mengarahkan kepada sesuatu yang baik kalau dia tidak mau ya sudah tugas kita selesai sebagaimana kita menegur orang dewasa melakukan kemaksiatan kepada Allah kita jelaskan dengan baik orangnya tidak mau ya sudah tugas kita sudah selesai tugas pian sebagai orang tua sudah selesai mendidik kalaupun anak tidak mau menuruti perintah pian apalagi anak pian umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun yang dia akalnya belum sempurna kecerdasannya maka wajar dia banyak menolak makanya kan ada fase anak itu yang dia suka menolak memang seperti itu batasan umurnya umur 4 tahun 3 tahun itu batasan dia membantah maka pian harus sabar kembali kepada karakter pendidik tadi pemaaf dan bersikap tenang kalau misalnya pian ditolak ya sudah kewajiban saya sudah gugur mengarahkan kepada kebaikan hati anak saya adalah Allah yang membalak-balikan makanya sudah pian nanti bisa mengharapkan ketika dia sudah memayis 6 tahun 7 tahun namun tetap pian ajarkan perkara-perkara yang baik memang begitulah anak kecil memang begitulah karakter mereka karakter mereka adalah umur 3 tahun 4 tahun sulit untuk apa namanya menunaikan perintah wataknya adalah suka membantah memang seperti itu ini menghamburi mainan jangan dihamburi tetap menjadi menghamburi jangan dihamburi seperti itu wataknya maka pian tetap tenang tetap apa tenang jadi pian harus mengetahui karakter anak pian apa harus jadi ada hal-hal yang wajar yang kita yakini demikian maka tugas pian adalah mengarahkan kalau sudah pian mengarahkan ini tidak mau maka sudah selesai bertakwalah kepada Allah semampu kali kalian kemudian apakah boleh membiasakan anak bersusah payah misal ikut orang tua ke pasar walaupun anak kurang menyukai maka pian harus nah ini tugas kita pulang maka bagaimana cara itu senang lawan pian ke pasar entah tadi banyak mainannya di pasar atau ada kawannya di pasar ya karena memang anak itu ketujuh bermainan ketujuh perkara-perkara yang dia senangi maka nah sebenarnya nyaman aja pang buai kalau anak itu senang pian kawani jangan pian tinggalkan kalau jadi kawani ya dipandiri ini senang ini sesenang maka menjadi tidak memaksakan jadinya kalau kita bikin senang anak kita berada di pasar jadi untuk yang bertanya ini maka bagaimana anak pian itu senang ketika di pasar nah sama kayak di sekolah bagaimana anak kita itu senang ketika berada di sekolah sehingga dia nyaman belajar maka itu pula yang pian harus terapkan tadi kalau di pasar jangan memaksa itu kalau bagus pulang tidak hanya memaksa tadi apalagi anak halus ngali dipaksa maka ini nanti akan karena ketujuh lawan kuitannya kena sempat dipaksa nah maka tugas pian adalah bagaimana secaranya ini pian ini bisa nyaman di pasar sebenarnya mudah kalau ini pian kawani nah ini jadi kawani kuitannya baca buku pemainan atau sambil bawa buku kalau kita biasakan anak itu menulis teka teki menggambar nah bawa gambarannya bawa alat tulisnya ke sana sehingga ini tidak merasa dipaksa ketika berada di pasar semoga ini bermanfaat intinya adalah semua parenting yang pian sudah dengarkan mudahan bisa diamalkan mudahan bisa diamalkan karena inti dari ilmu yang bermanfaat adalah kalau kita amalkan semoga Allah memudahkan urusan kita subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilah ila anta astagfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jazakumlau khairan wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya